hai semuanya Assalamualaikum apa kabar nih teman-teman mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya share kegiatan hari ini nah kegiatan aku hari ini cuma mau masak simple teman-teman di pagi hari berhubung aku mau nyuci juga jadi aku nggak mau ribet-ribet buat makan siang jadi aku mau mau masak simple aja seperti biasa aku mau masak ayam penyet gitu ya ini sambalnya itu cuma cabe sama bawang putih aja ya teman-teman yang diulek biasa aja dan nanti bakalan aku siram sama minyak panas gitu nah ini ternyata ada agar di deket kompor ada satu teman-teman jadi yaudahlah nanggung nih daripada kebuang nanti aku makan aja dan berhubung aku lagi goreng ayam tadi belum mateng ya sambil nunggu ini kan aku tadi udah mulai nyuci ya teman-teman nah ini udah aku keringin jadi ini mau aku angkat dulu nih gimana teman-teman udah pada nyuci belum yuk semangat yuk nyuci yuk karena sekarang nih di rumah aku cuacanya tuh lagi bagus banget ya kalau di rumah teman-teman gimana nih cuacanya kalau di aku nih udah beberapa hari ini nih selalu panas ya teman-teman jadi tuh di dalam rumah tuh kayak ngelekep gitu teman-teman berhubung rumah aku kan belum ada kanopinya mungkin ya jadi panasnya tuh bener-bener berasa banget gitu teman-teman jadi buat ibu-ibu kayaknya seneng juga nih kalau misalnya nyuci itu jadi cepet kering gitu ya kalau misalnya cuacanya tuh panas tapi kayaknya dikit lagi mau puasa kalau cuaca panas kayak gini aduh tantangannya berat banget ya teman-teman pastinya tuh hausnya itu lebih berasa banget dan apa ya karena keluarin keringet mulu aku setiap hari jadi teman-teman jadi mau nggak mau tuh aku setiap hari tuh minumnya tuh minum dingin sama minum es-es gitu teman-teman pokoknya bawaannya tuh selalu haus jadi aku selalu bikin kayak nutrisari atau es teh manis gitu dan aku juga selalu nyetok es kayak es lilin gitu ya teman-teman jadi aku selalu gadoen es gitu karena bener-bener gersang banget panas banget gitu jadi bawaannya tuh selalu hardang jadinya tenggorokan tuh kering terus gitu teman-teman nah ini dia aku udah mulai jemurin nih tadi aku udah mulai ngeringin yang kedua ya teman-teman soalnya kalau sekaligus itu nggak bakalan bisa dan pas suami juga lagi sibuk dengan kerjaannya dia lagi apa ya nambel bukan nambel sih ninggiin dapur itu loh teman-teman jadi airnya tuh suka keluar gitu kalau misalnya mandi karena kurang tinggi gitu bantalannya nah ini berhubung ayam aku udah agak matang nih bawahnya jadi mau aku balik ya teman-teman ya gitu lah ya karena aku lagi nyuci jadi aku nggak mau masak yang ribet-ribet jadi biar bisa bulak-balik gitu loh teman-teman dan jangan heran ya teman-teman kalau misalnya apa sih ribet gitu ya karena memang rumah aku itu minimalis banget dan jadinya ya sempit ya teman-teman karena ada barang-barang juga ya jadi ya semuanya itu berdempet-dempet gitu ya Alhamdulillah sih masih bisa berteduh gitu ya di rumah sendiri walaupun kecil nah ini teman-teman aku jemurnya disini dulu karena tadi tuh pas aku mulai nyucu tuh agak mendung terus tiba-tiba pas udah selesai tuh panas banget ya gitu ya kadang kita nggak bisa prediksi cuaca ya teman-teman padahal dari kemarin tuh selalu panas terus tiba-tiba mendung gitu tapi ujung-ujungnya nanti panas lagi nah ini aku balik lagi buat mau angkat ayamnya karena udah mateng ini aku cuman goreng dua aja ya teman-teman karena buat Dela itu dia pasti makannya telur dia belum bisa makan ayam makan ikan dia belum mau dia cuman mau makan telur jadi aku masakinnya nanti kalau dia pas udah mau makan nah ini ayamnya aku penyet tapi sebelumnya aku mau siram dulu sambalnya sama minyak panas ya masakan simpel yang paling aku suka itu ya ayam penyet gini teman-teman karena cuman langsung goreng bikin sambalnya juga praktis ya sambal mentah gitu tinggal diguyur sama minyak panas disitu juga ada sayur sop kemarin aku masak sayur sop cuman masih ada jadi yaudahlah aku panasin aja karena masih bisa dimakan teman-teman teman-teman masak apa hari ini boleh dong sharing di kolom komentar mungkin bakalan nanti aku riku kalau misalnya aku mau coba gitu kadang aku juga suka bingung sih sama menu-menu makanan setiap hari soalnya suami aku tuh makannya tuh ya selalu ayam gitu teman-teman jadi aku bingung ayam nih mau diapain gitu ya aku tuh bosen gitu sama ayam tapi ya mau gimana suami maunya ayam terus nah ini ayamnya aku sisihkan ya sisihkan maksudnya aku simpen dulu nih karena udah siap ya buat dimakan terus aku mau lap-lap juga nih buat meji komnya karena tadi nasinya itu udah matang terus airnya keluar gitu ya teman-teman dan balik lagi nih aku mau selesai cucian aku yang kloter kedua nah disini jangan salvok ya kalau misalnya kita lewat tuh suka ribet gitu ya teman-teman pokoknya gang senggol gitu deh apalagi aku kan badannya kan gendut ya jadi ya sempit gitu teman-teman jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya kayaknya ribet gitu ya tapi ya aku nyaman-nyaman aja sih teman-teman karena kan rumah sendiri gitu ya sekecil-kecil apapun tapi terasa nyaman karena milik sendiri berhubung dapur ruang tv dan ruang cuci aku tuh berdekatan namanya juga rumah minim ya teman-teman rumah mini jadi semuanya on gitu ya jadi sambil masak aku bisa nonton tv sambil nyuci aku bisa nonton tv ya nah ini aku tengok keluar ternyata udah mulai panas teman-teman jadi aku mau jemur di luar oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya ya terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum